Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hari ini kita belajar pelajaran sorob kelas Ayo kita mempelajari sorob untuk hari ini kita belajar bab empat dari fiil sulasim cerot yaitu fa'ilah yaf'alu sebelumnya kita mempelajari bab tiga hari ini kita akan mempelajari bab empat baik mari sebelum kita belajar marilah kita berdoa bersama semoga diberikan kelancaran kemudahan dalam belajar dan diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat ala hadhimnya al-fatiha bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim iya kena abudu wa iya kena sta'in ukhidmas syiratul mustaqim syiratul ladzina an'am ta'alayhim khairil makhzub ya'alayhim waladzul amir hari ini kita belajar solasi mujarot bab keempat sebelumnya kemarin itu sebelum semester satu itu kemarin kalian mempelajari bab tiga yaitu fa'ala yaf'alu nah ini bab empat fa'ala yaf'alu fa'ala yaf'alu fa'ala yaf'alu ciri-cirinya bab empat fa'ala yaf'alu kalian lihat fa'ala yaf'alu ciri-cirinya apa? ciri-cirinya adalah ayin fi'ilnya fi'il mandi lihat fi'il mandinya yaitu fa'ala ayin fi'ilnya fi'il mandi dibaca kasroh perhatikan ayinnya dibaca kasroh bentuknya fa'ala ayinnya dibaca kasroh ciri-cirinya ayinnya dibaca kasroh terus ayin fi'ilnya fi'il mudare dibaca fat'ah yaf'alu yaf'alu fa'ala yaf'alu bukan fa'ala yaf'ilu tapi fa'ala yaf'alu ciri-cirinya solasi mujarot bab empat ini yaitu ayin fi'ilnya fi'il mandi dibaca kasroh fa'ala ayin fi'ilnya fi'il mudare dibaca fat'ah yaf'alu wajahnya apa? wajahnya seperti apa? wajahnya fa'ala yaf'alu seperti berikut fa'ala yaf'alu fa'alan salah bukan fa'alan tapi fi'lan fa'ala yaf'alu fi'lan ingat-ingat ini fa'ala yaf'alu fa'ala yaf'alu fi'lan maf'alan fa'u'ah fa'ilun wajahnya wajah maf'u'lun liyaf'al ini fa'al ini fa'al liyaf'al if'al layaf'al lataf'al maf'alun maf'alun inilah wajah dari fa'ila yaf'alu wajah itu nanti yang dibuat pedoman contohnya contoh yang untuk kata-kata yang lain saya ulangi lagi wajahnya sebagai berikut fa'ila yaf'alu fi'lan maf'alan fahuwa fa'ilun wajah maf'ulun liyaf'al if'al layaf'al lataf'al maf'alun maf'alun tidak ada isim alatnya oke terakhir maf'alun maf'alun tidak ada mif'alun nya sekali lagi fa'ila yaf'alu fi'lan maf'alan fahuwa fa'ilun wajah maf'ulun liyaf'al if'al layaf'al lataf'al maf'alun maf'alun ini tadi wajahnya sekarang kita contoh dari binak soheh contoh dari binak soheh ada lafal khotifa yah tofu dilihat khotifa itu ain fi'lnya dibaca kasroh ain fi'lnya berupa to khotifa nanti fi'l mudoreknya ain fi'lnya dibaca fatah menjadi yah tofu khotifa yah tofu gimana tasrifannya tasrif dari khotifa yah tofu seperti ini khotifa yah khotifa yah tofu khotfan ya kan kenapa tadi vilan ini khotfan ya contoh kiasi kiasi itu dari arabnya emang kayak gitu khotifa yah tofu khotfan makh tofan fahuwa khotifun wajah wajah kham makh tofu ri'ah tof ikh tof layah tof latah tof makh tofun makh tofun ini lah tasrif lafal khotifa yah makh tofu faim tuh sekali lagi khotifa yah tofu khotfan makh tofan fahuwa khotifun wajah makh tofun li akh tof ikh tof layah tof latah tof makh tofun makh tofun baik hari ini kita sudah belajar bab 4 fi'il sulasi mujarot fa'ilayaf alu tadi sudah belajar wajahnya dan contoh dari binas soheh kalian harus bisa menghafal nya menghafal wajahnya menghafal contoh binas soheh saya cukupkan sekian untuk daring hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat